Tolonglah ya, jangan katu jadul Katu baru, terserah deh, tapi jangan lupa Subasa V2 Yes Halo teman-teman, balik lagi di KPN Subasa Kita bahas mengenai update-update Untuk di kedepannya Hari Rabu ada bocoran Dream Festival Keren banget Dream Festivalnya apa? Ini dia guys Tomeya Akai Ini Wye Warnanya ijo Bayangin aja, kalian tau sendiri Gue kan udah pindah ke tim Jepang yang ijo Ini ada Akai, ijo, udah gitu Ha, evolution ready GG, pasti dia ada Bondnya sama Skill-skillnya pasti keren ya guys Cuman yang bikin anehnya Ini Akai rambutnya aneh banget ya Kayak gepeng-gepeng gitu Udah gitu Poninya itu kepanjangan guys Jadi aneh banget Gak ada keren-kerennya rambutnya guys Dan dia Wye ya Dia Wye guys ya Akhirnya ya Dream Festival Wye Balik lagi ya guys Oke kita beralih ke Facebook ya guys Kita ke Facebooknya Katten Tsubasa Tatakai Dream Team Indonesia Ya disini ada moderator ya Si Akdel Pandomas Ya thank you infonya Ya disini dia ngasih tau ya guys Akai-nya udah pasti Wye Karena bajunya Wye Ya udah gitu Tim skill-nya udah pasti Jepang 15% sih Ya gak mungkin 17 atau 20 sih Mungkin tahun depan baru ada kali ya Jepang 17 atau 20% Nah biasanya Kalau kayak gini-gini Dream Festival Itu skill-nya momentum-nya tuh tinggi banget ya Momentum-nya tinggi banget Dan kayaknya sih antara block Atau intercept ya Kalau feeling gue sih Antara block atau intercept Semoga aja block ya Karena Akai itu Block-nya itu jarang banget guys ya Dan ada pun Sliding block atau apa tuh Itu momentum-nya kecil ya Semoga ini Akai-nya momentum-nya gede ya Block-nya Kalau block-nya gede sih G-G habis Ada bond 3% Nah ini ada yang komen ya Si Iksan Zain ya Ini kira-kira bond-nya si Akai guys ya Salah satunya ya Dengan 4 orang atau lebih ya Skill type yang ijo FW atau AM Ya kalian tinggal bawa FW atau AM yang ijo ya Baik non-Jepang atau Jepang Itu all player sat plus 3% Wow ya gede banget sih Gue kayaknya gak bakal gila-gilaan Bakal abisin DB disini sih guys Karena udah ada bocoran juga Untuk minggu depan ya Untuk minggu depan itu Udah juga ada bocorannya Dias ya guys Dias Club Ya gue pengen banget dapetin Dias Club juga guys Jadi gue gak bakal abisin DB disini Paling gue gaca dikit doang sih Karena kalian tau sendiri ya Gue kalau gaca Dream Festival Dream Collection tuh busuk banget ya Ampas abis Oke langsung aja kita bahas Menai Jumat depan Tanggal 2 Oktober ya guys Ada update apa Jumat depan 2 Oktober Campaign 30 juta download ya Ini juga samanya dari Agdel Pandomas ya Moderatornya ya Thank you infonya Oke gaca gratisan harian Free multi sehari sekali Kayak biasa ya guys SSR dapetnya juga yang jadul Gue gak tau deh Orang ada yang bilang Katanya bisa dapet SSR baru Gue jadul mulu Dari yang gratisannya Banner 30 juta download ya New Radunga Sao Paulo Ya wow ya Ada Radunga baru Sao Paulo Semoga aja Radunganya Biru dan Diasnya merah ya Karena Dias merah Kartu biasa itu Belum ada guys ya Selama gue main 3 tahun Cuman ada Dias Merah Dream Festival Bayangin aja ya Dias merah biasa tuh Belum ada Gue sampe kesel banget Gue yang bikin tim Latin America merah tuh Sampai Gak punya Dias BT sekali guys Semoga ini Diasnya merah ya Tapi harusnya sih merah ya Diasnya Boca Junior ya Udah gitu Ada login bonus Sama event Dream Match Event Dream Match Dengan hadiah utama 50 DB Wow Lumayan ya Dapat 50 DB ya Oke kita cek yuk Banner ya 3 juta download Udah gitu Apalagi nih Ini ada 100 sih Ini 100 Maksudnya apa ya 100 DB kah Siapa tuh 100 DB ya Gue gak tau dibacanya apa nih Nah ini ya Radunga baru Sama Dias baru ya Feeling gue sih Radunganya Biru Si Diasnya sih Merah ya Dan ini sampai step 7 guys Step 5 Gratis 1 SSR guaranteed Tapi itu random Bisa dapet yang lama Dan step 7 nya Baru guaranteed SSR yang di fitur Antara Radunga Kalau gak Dias Jangan sampai aja nih Step 7 nih Yang fiturnya cuma 2 Nih si Dias sama si Radunga Tidak muncul SSR lain yang di fitur Yang aneh-aneh Awas club ya Semoga aja Gue sih pasti abisnya Sampai step 7 ya Berarti 320 DB guys ya Gue gak tau ini step 1 nya free apa Nggak Semoga aja free ya Kalau step 1 nya free Berarti Abis ini 270 DB ya Untuk dapetin Salah satu ya Radunga Atau Dias ya Ini ngomong-ngomong Diasnya Kenapa kakinya kanannya hilang ya Ini biasa kaki kanannya hilang loh Dipotong loh Masih club lucu loh Buntung Oke lanjut Apa nih Ini event ya Event Oh bukan ini daily login ya Daily login Ini event ya Event yang tadi ya Dream match ya guys Untuk dapetin skill SR nya Ada Wah ada Hino juga guys Jangan-jangan di fitur Nanti ada Hino juga ya Hino, Radunga sama Dias Dapetin 50 DB ya Kalau udah selesai Lumayan sih Ya lumayan Ya oke Itu aja sih update nya guys Buat hari Rabu Dan hari Jumat ya Oke teman-teman Kita balik ke game ya guys Nanti di akhir video Gue bakal buka SSR ticket ya Gue ada 1 SSR ticket Kalau nggak salah ya Kalau nggak 1 2 deh ya Oke yang mau gue bahas disini Ini Dream Ball Exchange Shop Tinggal 1 hari lagi ya Jadi buat kalian yang belum beli Atau yang belum ngambil ya Pengen skill-skill nya Jangan lupa ya guys Ini paling lambat Kalau nggak salah besok ya 1 hari lagi tuh Ya Ini removal card Bete banget sih Si club Kenapa nggak removal nya Kenapa pake DB biasa Kenapa pake Paid Ya nyebelin banget Tau nggak Gue butuh banget Banyak removal ya Disini tuh pake Paid terus guys Nyiksa ya Oke ini juga ada Jurusnya Genso nya God Hand ya Buat kalian yang punya Genso Dream Fast V2 Ya kan Ini skill-nya bagus sih Momentumnya tinggi Staminanya cuma 365 ya guys Jauh lebih bagus Cuman ingat Apa ya SGK biasa Udah gitu Ada bullet tackle juga Yang punya Igawa Ini ya Ini gue pengen ngambil sih Ini kayaknya gue bakal Gue beli sih nanti sih killer tackle Gue pengen ngecekin dulu Si Xiao gue ya Tinggal sisanya besok tuang nih Ini juga gue sampe sekarang Gak punya kartu kewairan yang bagus guys Ya Ini kayaknya juga bakal gue beli nih Ya interceptnya si Siapa namanya Kewairan ya 20DB Soalnya nih Untuk bakal keluar lagi Kayaknya gue gak tau kapan Lama Jadi buat kalian yang penting-penting banget Karakter kalian yang utama Kalian mesti beli sih Ya Oke ada siapa lagi sih Nah ini Santana nya Ini keren banget ya Tonado Arrow Sky Wing Shot guys 270 Ya momentum nya Samin nya 435 Ya ini bagus banget Tapi gue udah punya Dari Santana yang WC tahun lalu ya Jadi gue gak tau Kayaknya gak beli Nah ini Ya Natu Reza Tapi gue udah punya yang 280 guys Natu Reza nya Kalau misalnya yang 2 stack apa gitu ya Jadi gue gak bakal beli Rifaltan Rifaltan juga bagus banget nih Kayaknya juga mau gue ambil nih Yang gue ambil Ini guys Gue ambil si ini Ya Kishida Intercept Lalu gitu Twin Shot Karena kemarin Hoki gue dapet Ken ya Untung gue dapet kennya kemarin Jadi gue langsung beli Twin Shot nya tuh guys Ada skill Dribble Buat si ini nih Ya Kotaro Sama dia Ya kan ini wajib banget sih Buat kalian yang punya ini ya G23 ya Terus lagi itu Aurora Intercept Karena kartu Levin tuh banyak banget Dan Levin banyak yang GG ya Jadi pasti gue beli nih Intercept nya Nah Snyder juga gue demen banget Jadi pasti gue beli nih ya Kalian banyaknya banget yang mainin ke gue Kemarin Bang yang di Dream Mall Beli apa aja ya Gue belinya ini semua nih guys Victorino juga nih Panther Dribble ini langka banget ya Jadi makanya gue ambil Sama ini yang wajib kalian beli guys Dias Crisis Tackle Ini Tackle nya Momentum nya tinggi Udah gitu Staminanya tinggi sih Ya tapi Staminanya tinggi guys Tapi dia Tackle nya GG banget sih ya Kalian tau sendiri Dias itu gak punya jurus tackle rank S ya Jadi kalian mesti wajib beli disini Untuk yang regular sih Tiap hari ganti Gandhi sih Ya beda-beda ya Tapi Yang pasti sih Yang ini lebih GG-GG skillnya ya Dibanding yang di regular Oke langsung aja kita ke gacha ya Oke ada Mini Dream Festival Aui Aduh gue pengen banget sih Aui nya sih guys Karena Aui nya ijo ya Udah gitu dia Ha ya Aduh bingung juga nih Ya sudah lah nanti 1db ya Kita cobain Ada apa aja sih Oke ini udah dapet Dreampot Udah abis ya Dreampot ya Udah abis SSR ada 1 ya SSR ada 1 Oke itu doang Ayo kita 1db yuk Oke Siapa tuh dapet ya kan Ayo dong kelap Ngarep lu bang Ngarep ya 1db dapetin Dream Festival Ngarep banget Eh siapa tuh dapet ya kan Soalnya Banyak banget yang posting dapet guys Makanya bingung gue ya Oke SSR tiket ya Kemarin 2 kali SSR tiket Dikasih kartu jadul ya Ini Harusnya sih enggak Ya karena kemarin-marin Udah kartu jadul Masa gue dikasih kartu jadul lagi sih kelap Oke gue gak peduli deh Auranya mau apa kek ya Yang penting jangan kartu jadul aja kelap Tolong lah ya Jangan kartu jadul Kartu baru Terserah deh Tapi jangan dupe Cuma save 2 Yes Gila Gue bilang jangan kartu jadul Dikasihnya super jadul Oh my god Ini kartu super 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 jadul kelap ya Aduh si kelap ini gak bisa bahasa Indonesia kali ya Gue bilang jangan kartu jadul kelap dikasihnya kartu super jadul Hah capek nama si kelap ya Parah parah Gue bingung di klap gue ya Itu buka SSR tiket dapet kartu kartu baru semua loh Gila Keselin kan Gila gue tiap kali dari kemarin Kartu jadul semua Sudahlah ya Untuk Dream Championship ya Gue kemarin malam main Tapi gue lupa record guys Gue lupa record ya Ini gue udah menang 3 kali tuh Udah menang 3 kali ya Jadi Maka lanjut ke tahap berikutnya Oke deh temen-temen Saya misiin aja ya Kapten Sumpah saat Dream Dream Segedar info aja Mengenai hari Rabu dan hari Jumat Bang gacha gak bang Dream Festival Gacha sih Antara 100-200 DB Gue pasti gacha Gue gak bakal habisin Karena gue pengen gacha di as juga Oke deh temen-temen Jangan lupa di like Jangan lupa komen Jangan lupa share Jangan lupa subscribe Apakah yang belum Kita ketemu lagi video berikutnya Besok ya guys Thank you guys Bye bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya